Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri sekaligus membuka festival pelombaan Mainar Rohani Nias atau Tarian Nias. Dalam kesempatan ini, Wagup Sani juga mengajak masyarakat Jambi asal Nias untuk terus berupaya menjaga warisan budaya serta tradisi leluhur. Bertempat di Gereja BNKP Kota Baru Jambi pada Minggu 23 Juni 2024, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka secara resmi festival pelombaan Mainar Rohani Nias atau Tarian Nias dalam rangka peresmian gedung Gereja BNKP Jambi. Wagup Sani mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi kegiatan ini yang merupakan salah satu upaya masyarakat Jambi asal Nias dalam menjaga warisan tradisi leluhur. Ia berharap pelaksanaan festival ini bisa meningkatkan rasa persaudaraan dan kebersamaan sesama warga Nias yang ada di Provinsi Jambi. Lebih lanjut, Wagup Sani juga menjelaskan bahwa pemerintah melalui Badan Kesebangpol juga terus mengupayakan dan mendorong dialog intern antarumat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB yang bertujuan untuk merawat dan meningkatkan kerukunan beragama dan harmoni di Provinsi Jambi. Kami atas nama pemerintah Provinsi Jambi sekali lagi menyampaikan prestasi rasa hormat kami, kebanggaan kami, kemeragaman dan terima kasih bahwa ternyata saudara-saudara saya, bapak ibu sekalian dari masyarakat Nias yang ada di Jambi tidak pernah melupakan bagaimana kamu halaman aslinya. Jadi budaya dan matang yang merupakan warisan budaya dan peluruh kita tetap kita jaga walaupun kita di Jambi ini. Artinya kita merantau di sini, jangan lupakan kampung. Tapi positif-positifnya adalah bahwa dengan seni budaya ini, Pak Sisen, bahwa akan memperberbanyak asanan budaya Nusantara di Jambi ini. Waguf Sani juga meminta agar warga Jambi asal Nias untuk bersama-sama bersinergi bersama pemerintah dalam memelihara kerukunan, keamanan dan kedamaian serta suasana yang kondusif di Provinsi Jambi.